Hadirin hijrah itu gak mudah Ketika Allah menjelaskan tentang hijrah Allah berbicara tentang rasa sakit Ketika Allah berbicara tentang hijrah Allah berbicara tentang pengusiran dari komunitas Mungkin kita gak diusir dari rumah Tapi kita diusir dari komunitas kita Kita dijauhi dari teman-teman main kita dulu Oh ternyata hijrah itu berat Pak Ustadz Iya berat Emang itu gak dikasih tau sebelum hijrah? Oh saya baru tau Kalau gitu saya resign ajalah Pak Ustadz Emangnya kalau resign gak dapet masalah hidup? Dapet juga sih Bukankah banyak dari kita Lari dan mencari Allah ketika Mendapatkan masalah hidup Solusinya bukan resign hadirin Solusinya bukan mundur Bismillahirrahmanirrahim Apa yang membuat kaki ini bisa tergelincir? Hadirin ini gak heran Ketika Allah berbicara tentang hijrah Allah berfirman Di dalam Al-Quran Di dalam surat Al-Imran Ayat 195 Maka orang-orang yang berhijrah Orang-orang yang berhijrah Apa kelanjutannya? Langsung dapat surga Pertolongan dari Allah Semua kehidupannya difasilitasi oleh malaikat? Enggak Allah berfirman Allah berfirman Dan bisa jadi setelah hijrah Dia diusir dari rumahnya Wa'udhu fi sabili Atau Dia tersakiti di atas jalan hijrahnya Bahkan Bisa jadi Waqatalu Waqutilu Dia harus berperang Membelah agama Allah Lalu ia terbunuh di medan perang Baru setelah itu La'u kafiran na'anhum sayyiatihim Baru Aku ampuni semua dosa-dosanya Wa la'u dakhilannahum jannah Dan aku pasti masukkan dia ke surga Ini yang dilupakan oleh orang-orang yang berhijrah Dia berfikir ketika gua hijrah Rasulullah loncat tuh Falladzina hajaru La'u kafiran na'anhum sayyiatihim Hadirin ayatnya bukan begitu Hijrah Bisa jadi diusir Lalu dia merasa sakit Mungkin dibuli Dicaci Dimaki Diusir Mungkin dia gak bertahan di dunia kerjanya Diputusin Ceweknya Atau harus berpisah dengan cowoknya Demi hijrah Dia harus mempertahankan Baru setelah lolos semuanya Allah ampuni seluruh dosa-dosanya Lalu Allah masukkan ke surga Hadirin hijrah itu gak mudah Ketika Allah menjelaskan tentang hijrah Allah berbicara tentang rasa sakit Ketika Allah berbicara tentang hijrah Allah berbicara tentang pengusiran dari komunitas Mungkin kita gak diusir dari rumah Tapi kita diusir dari komunitas Kita Kita dijauhi dari temen-temen main kita dulu Atau kita harus pasang sikap Menyingkir dari mereka Kita diomongin Dibodoh-bodohin Diisolasi Dibully Dianfollow Dan seterusnya Dijauhi Dan yang kita rasakan Loh apa-apa Umat-umat terdahulu Sampai pada titik Wakatalu Wakutilu Mereka berperang Dan mereka terbunuh Dalam perang mereka Musab bin Umair Terbunuh di perang Uhud Hadirin Hamzah Mati syahid Di perang Uhud Kita mah gak ada apa-apanya Oh ternyata hijrah itu berat Pak Ustaz Iya berat Emang itu gak dikasih tau sebelum hijrah Oh saya baru tau Kalau gitu saya resign ajalah Pak Ustaz Loh Emangnya kalau resign gak dapet masalah hidup Hmm dapet juga sih Bukankah banyak dari kita Lari dan mencari Allah ketika mendapatkan masalah hidup Solusinya bukan resign hadirin Solusinya bukan mundur Karena kalau pun mundur Sebagaimana saya katakan tadi Kita pun terkena Masalah bertubi-tubi Betapa banyak orang Datang ke pengajian Lalu menjaga suatimah waktunya Setelah dapat masalah keluarga Setelah jobless Setelah di KDRT lakinya atau suaminya Baru tuh datang ke kajian Kalau gak pernah datang ke kajian Solusinya dihadapi Hadirin Dengan cara yang benar Karena kalau salah menghadapinya Kaki itu akan tergelincir setelah Sebelumnya dia berdiri dengan kokoh Hadirin Hijrah gak mudah Kalau ada hijrah fast track Maka yang paling berhak mendapatkan fast track Nabi kita Muhammad SAW Tapi ternyata Jalan yang beliau tempu itu berliku Dicaci, dimaki, difitnah, dibuli selama 13 tahun 13 tahun dibilang gila Gila, gila Tukang sihir Tukang sihir, tukang sihir 13 tahun Beliau mengalami tekanan Dilempar dengan batu di taif Pada saat sujud Punggung beliau ditaruh kotoran hewan ternak Dalam riwayat Isi perut hewan ternak Kalau ada fast track Beliau yang paling berhak Bukan kita Kalau beliau harus melewati jalan tersebut Mungkinkah kita akan melewati fast track? Gak mungkin Mustahil Ujian itu akan datang Masalah itu akan menyapa kita satu demi satu Hadirin Yambir Rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Dunia itu dikenal oleh para ulama Kampung apa? Darul Balak Tempatnya ujian Dan bencana itu Ada pun akhirat Darul Jaza Tempatnya reward Penghargaan Pembalasan Itu di akhirat Ada pun dunia Darul Balak Cobaan 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 Ujian 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 Ujian